Intro Tokoh utama kita, Ronan, mengucapkan mantra itu dengan amat husyuk. Dia menatap ke arah kamera. Yang artinya, ia ingin mengajari kita mantra tersebut. Dan agar kita juga mengucapkannya secara bersama-sama. Ronan adalah seorang ibu asal Taiwan yang pernah melakukan sebuah tindakan bodoh bersama teman-temannya. Sebuah tindakan yang ditujukan untuk mencapai popularitas. Tapi dengan melanggar pantangan sebuah kepercayaan yang membuat ia dan teman-temannya terkena kutukan. Untungnya, berkat satu dua hal, ia bisa terbebas dari kutukan itu. Tapi sayangnya, kutukan itu ternyata menurun pada anak satu-satunya yang masih berusia enam tahun. Oleh sebab itu, dia mengucapkan mantra-mantra itu dengan tujuan untuk membebaskan anaknya dari kutukan yang sama. Ya, demikianlah premis utama Incantation. Sebuah film horror karya Kevin Coe yang sedang menjadi perbincangan orang-orang yang sekarang bisa kamu tonton di Netflix. Film ini bergaya found footage, artinya formatnya dibikin seperti dokumenter yang berasal dari rekaman asli. Oleh sebab itu, nuansa film ini berbeda dari horror pada umumnya. Ada kengerian yang khas, sebab pada dasarnya tidak ada yang lebih kita takutkan daripada ancaman yang terasa nyata. Apalagi film ini menampilkan adegan yang brutal dan berdarah-darah, atau yang sering kita sebut dengan istilah gore. Bahkan, film ini juga menampilkan adegan-adegan yang menakutkan bagi para penderita tripofobia, atau orang-orang yang mengidap ketakutan terhadap sekumpulan lubang-lubang kecil. Tapi kamu tahu apa yang lebih menyeramkan dari itu semua? Fakta bahwa film ini ternyata terinspirasi dari kasus nyata. Kasus ini adalah tragedi yang dialami pada sebuah keluarga di kota Kaohsiung, di Taiwan bagian selatan. Pada tahun 2005, seorang anggota keluarga tiba-tiba mengalami kondisi aneh seperti kesurupan, yang makin lama makin susah dikendalikan. Parahnya lagi, anggota keluarga lain juga akhirnya kesurupan juga. Bagian paling memilukan sekaligus menjijikan dari kasus ini adalah apa yang mereka lakukan kesatu sama lain. Kata kuncinya adalah kekerasan, urin, dan kotoran manusia. Gimana? Sudah bisa membayangkan? Jangan kemana-mana jika ingin tahu kisah selengkapnya. Masih di Persami, perkemahan selasa misteri. Persami bukan jurnalisme data. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Jika kamu mendengarkan ini lewat Youtube Tirto, share di kolom komentar. Kasus soror apa yang menurutmu menarik, jarang dibahas, dan perlu kami angkat. Terima kasih telah menonton! Perkenalkan, nama ku adalah Shulin. Aku adalah seorang detektif senior di kantor Kepulisian Taipei, ibu kota Taiwan. Ini adalah kisahku saat menangani kasus paling tragis yang berhasil menghantui malam dan mimpi-mimpiku. Kejadiannya berlangsung pada tahun 2005. Saat itu, aku masih menjadi penyidik junior di kota keleheranku di Kaohsiang yang terletak di Taiwan bagian selatan. Suatu hari, aku tiba-tiba dipanggil atasanku. Rupanya aku dimasukkan dalam sebuah tim investigasi untuk menangani kasus yang terjadi di sebuah keluarga di distrik Kushan. Dari dokumen yang aku terima, keluarga ini bermargabu. Mereka terdiri dari ayah, ibu, dan empat orang anak. Keempat anaknya sudah berusia di atas 20 tahun. Dan mereka sudah bekerja di berbagai bidang. Ada juga yang membuka usaha catering. Ada yang bekerja di pabrik percetakan. Dan ada juga yang menjadi perawat di rumah sakit. Kehidupan mereka berjalan normal. Sampai pada suatu hari ketika si anak yang paling bungsu kesurupan. Saat kesurupan, dia berkata bahwa kakaknya yang paling tua, yang saat itu sedang bekerja di Taipei, sedang dalam bahaya. Mendengar itu, ibunya panik. Saat itu juga, dia langsung meminta si kakak untuk pulang ke Kau Xiang. Namun sayangnya, kepulangan itu justru berubah tragis. Sebab pada suatu malam, si kakak menjadi korban pemerkosaan. Betapa kalutnya pikiran si ibu yang dihantui perasaan bersalah. Bayangkan pula betapa traumatisnya si kakak. Katanya, saking traumanya, si kakak sampai tidak berani tidur di malam hari. Dia hanya mau tidur di siang hari. Oke, selanjutnya kita akan memasuki bagian yang ganjil dari kasus ini. Jadi, kondisi si kakak tidak segera membaik. Dia seperti mudah kehilangan kesadaran. Pada awal bulan Maret 2005, si kakak tiba-tiba menerima telpon misterius. Sosok di seberang telpon tidak pernah memperkenalkan dirinya secara jelas. Tapi dia mengklaim bisa menghapus semua kepedihan dan ketidakberuntungan dalam hidupnya. Telepon dimatikan dan tiba-tiba si kakak mulai keserupan. Dia mulai memukuli dirinya sendiri. Ayah, ibu, dan adik-adiknya mulai panik. Kejadian itu berlangsung beberapa saat. Dan baru bisa berhenti setelah si kakak berkali-kali ditenangkan sambil dipegangi tangan dan kakinya. Kesimpulan yang saat itu muncul adalah si kakak benar-benar dirasuki roh jahat. Oleh sebab itu, solusinya adalah dengan membawa si kakak ke sebuah kuil di distrik Nancy. Di kuil itu mereka berdoa. Lalu meminta pertolongan kepada seorang pendeta. Si pendeta kemudian mengadakan ritual sederhana. Dan sebelum pulang, keluarga dibekali mantra yang konon bisa membuat kondisi si kakak menjadi lebih baik. Setelah pulang, mereka mengira kondisi si kakak akan menjadi lebih baik. Toh mereka juga rajin mengucapkan mantra siang dan malam. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Di rumah, auranya semakin horor. Kelakuan si kakak semakin tidak diprediksi. Dia bisa tiba-tiba tidak sadarkan diri. Dia juga sering menyakiti dirinya sendiri. Dan anehnya, lama-kelamaan, ayah, ibu, dan ketiga adiknya juga menunjukkan gejala yang sama. Ini keterangan mereka yang dicatat oleh penyidik. Mereka mengklaim bahwa diri mereka telah dirasuki oleh berbagai macam dewa. Ada yang disebut Kaisar Giyok, ada yang bernama Ibu Suri, Tujuh Peri, dan lainnya. Dewa-dewa itu membuat mereka tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Dan saat sedang dirasuki, mereka akan menyakiti diri sendiri serta saling menyakiti satu sama lain. Kira-kira bagaimana caranya? Ada macam-macam cara. Mereka bisa saling memukul dengan tangan kosong. Kadang dengan benda keras seperti tongkat. Kadang menyundut bagian tubuh dengan dupa yang masih menyala. Atau yang paling menjijikan, mereka akan memaksa anggota keluarga lain untuk memakan fesis alias kotoran mereka. Tidak hanya itu. Katanya, salah satu ritual untuk mengusir roh jahat adalah saling melempar garam, nasi, serta membalurkan air kencing ke seluruh bagian tubuh. Sayangnya, semua usaha itu sia-sia. Dalam kurun waktu satu bulan, mereka tidak makan. Kondisi kesehatan mereka terus menurun. Hingga pada suatu hari, si kakak tertua akhirnya meninggal dunia. Si kakak awalnya mengalami sesak nafas. Karena dianggap sedang dikuasai roh jahat, anggota keluarga lain tetap mencoba menyembuhkannya lewat ritual-ritual aneh. Endingnya, dia kolaps. Dan meskipun si kakak sudah dirujuk ke rumah sakit, nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Aku adalah salah satu orang yang melihat mayatnya. Kondisinya sungguh amat menyedihkan. Sekujur tubuhnya penuh dengan bekas luka. Dari raut wajahnya, dia nampak seperti tidak meninggal dengan tenang. Tapi kamu tahu apa respon dari ayah, ibu, dan adik-adiknya? Mereka sama sekali tidak merasa bersalah. Mereka percaya, bukan anaknya yang meninggal. Melainkan roh jahat yang sedang merasukinya. Aku dan penyedih lain hanya bisa geleng-geleng kepala. Tentu saja, kami menganggap itu semua adalah omong kosong. Kami menahan mereka semua dengan tuduhan penganiayaan dan penelantaran yang mengakibatkan kematian. Beberapa hari setelah kejadian, aku menerima hasil otopsi. Kata dokter, si kakak tertua meninggal karena kegagalan organ dalam tubuhnya. Ini masuk akal. Selama sebulan lebih, dia tidak hanya mengalami penyeksaan, tetapi juga tidak diberi makan, dan hanya diberi minum air putih. Orang tua beserta adik-adiknya kemudian kami kirim ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa kesehatan mentalnya. Tebakanku benar. Mereka didiagnosa mengalami gangguan delusional yang berdampak pada terciptanya histeria masal. Namun, hingga hari ini, penyebab kemunculan gangguan itu masih menjadi misteri. Seakan-akan, kutukan datang secara tiba-tiba ke rumah mereka. Kasus ini membuatku berpikir. Barangkali, tidak semua hal bisa dijelaskan secara ilmiah. Tidak semua kasus bisa dianalisis dengan memakai logika dan rasionalitas. Kita hanya bisa berpasrah kepada yang kuasa, agar tidak mengalami hal yang sama. Masyarakat Taiwan sesungguhnya tidak asing dengan tahayul, cerita mistis, atau folklore, arias cerita rakyat. Sebagian dari mereka percaya dengan eksistensi roh jahat yang akan mengganggu kita jika kita tidak menghormati mereka. Misalnya, dalam aturan ketika mengunjungi kuil, disarankan untuk selalu menyerahkan persembahan dalam bentuk apapun, meski kecil sekalipun, harus tetap ada, agar kita terlindung dari hantu jahat yang bersemayam di kuil tersebut. Ini selaras dengan kepercayaan di banyak tempat, bahwa sesuatu yang sakral, janganlah diganggu. Banyak yang meyakini kasus di Kaohsiung disebabkan karena ada anggota keluarga yang melakukan penghinaan terhadap sosok yang dianggap sakral, atau melakukan hal terhina di tempat suci. Sekali lagi, kita tidak bisa membuktikan itu semua. Namun menarik, bagaimana beberapa orang tetap berusaha untuk rasional. Mereka menganggap, kejadian di Kaohsiung adalah contoh dari Meshisteria atau Histeria Masal. Psikolog mendefinisikan Histeria Masal sebagai fenomena penyebaran ilusi tentang satu hal atau satu sosok, biasanya gaib, yang dipercaya sebagai sumber ancaman. Iluisi itu disebarkan melalui rumor serta rasa takut yang berlebihan, yang membuat sekelompok orang merasa sama sekali tidak aman. Lalu mereka akan menunjukkan gejala atau perilaku aneh yang sulit untuk diterima oleh akal sehat. Apapun itu, Kevin Koe, selaku sutradara film Incantation, amat memahami bagaimana kepercayaan lokal masih menjadi sumber ketakutan bagi banyak orang. Dalam wawancara bersama Netflix, Kevin mengatakan, ia tahu cara menakuti penonton lewat jumpscare, tapi ia juga paham, film horor yang bagus tidak hanya berisi rangkaian jumpscare. Film horor yang bagus harus bisa menyentuh sisi ketakutan terdalam manusia. Dan menurutnya, salah satu hal yang paling menakutkan adalah pelanggaran atas hal-hal yang tabu dalam sebuah agama atau menurut kepercayaan tertentu. Saya Dika dan rekan saya Antina pamit undur diri. Sampai jumpa di persami edisi berikutnya. Sampai jumpa di persami edisi berikutnya.